Oke selamat ketemu lagi sore ini bersama Jong Shimabua akan memberikan anda dengan nuansa-nuansa sore hari ini terima kasih untuk waktunya Oke bagi rekan-rekan yang ingin menyumbangkan atensinya silahkan melalui atau melalui SMS nya kami terima terima kasih Oke selamat ketemu lagi sore ini bersama Jong Shimabua akan memberikan kita dengan teman-teman selanjutnya hari ini terima kasih untuk waktunya bagi rekan-rekan yang ingin menyumbangkan atensinya silahkan melalui atau melalui SMS nya kami terima 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 kasih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Jong Shimabua hari ini seperti biasa saya akan berikan beberapa tutorial untuk ke sore hari ini tutorialnya berkaitan dengan sebuah software yaitunya Adobe audisi menggabungkannya dengan sound card gitu jadi hari ini saya akan memberikan kepada teman-teman gimana proses menghubungkan antara sound card nya dengan Adobe audisinya jadi pada saat teman-teman recording audio jadi teman-teman bisa menggunakan sound card ini baik teman-teman ada pun hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan disini disini di sound card ini banyak menggunakan efek gitu salah satunya seperti yang saya putar tadi kan suara sound card nya itu efeknya itu terlampau tinggi jadi sementara saudara suara saya terlampau rendah gitu nanti kita bisa atur sendiri teman-teman di sini eh teman-teman bisa lihat ya kita dengar dulu ya teman-teman model efeknya yang ada satu efek satu jadi bisa ditambahkan ilustrasi musik nantinya nah salah yang dua ya kayak di tiktok teman-teman sering melihat ini ya atau kayak ini nah gansat ya oke terima kasih jong simabua nah ada aplisnya kemudian untuk kamu yang cantik sekali nah ada emuahnya kemudian ini ada apa lagi oh suara burung ini ketawa gitu nah itu mudah-mudahan efeknya lanjutnya apalagi teman-teman ya disini teman-teman misalnya mau rekod suara mulai ya mulai rekod suara modelnya adalah dengan suara MC contoh kayak gini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu modelnya MC sekarang kita rubah misalnya suara kita cek sound assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu suara magic assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak kecil ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak elektro sekarang kita pakai MC aja cek nah setelah teman-teman menggunakan bentuk MC efek MC efek MC nah bisa kita gunakan lagi tambahkan echo nya ini kita matikan echo nya ini habis echo nya echo eho sekarang kita tambah tes 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 satu tes cek tes tes nah berarti ada gemak tapi saya sarankan kalau sendenya teman-teman lagi streaming gitu nya itu gak usah di tap pakai echo nya gitu dan tombol di sebelahnya itu ada volume nya cek 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 hilang cek 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 gader itu itu top Fate however nah sekarang eeeeee teek teek nah double dia ceek mc ceek peen one tes tes 1, 2, 3 nah ini kita ambil yang elektro, kita turunkan echo nya tes, tes, tes tes, nah teman-teman bisa mencobanya sendiri nanti nah sekarang prosesnya kita lanjutkan dengan ini double ya, kita lanjutkan dengan apa teman-teman, menggabungkannya dengan audisi gitu nah, sebelumnya teman-teman kalau seandainya ingin munculkan suaranya bisa keluarannya di speaker atau di monitor disini ini saya sudah menghubungkan berapa kabelnya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, gimana saya proses dari awal, saya akan mengulang dari awal tetapi, teman-teman baiknya perhatikan dulu yang ada disini, diadap audisinya supaya teman-teman bisa nanti keluarannya, bisa keluar, kenapa tidak muncul keluarnya di speaker gitu oke, bagi rekan-rekan yang ingin nyumbangkan dan scan-nya, silahkan melalui atau melalui SMS-nya, kami terima terima kasih, Pak nah, tadi sound efeknya terlampau tinggi ya, nanti kita bisa atur teman-teman pengaturannya disini semuanya nanti nah, yang saya ingin saya tunjukkan supaya bisa masuk monitornya di headset teman-teman, kemudian keluarannya di speaker atau lain sebagainya nah, yang pertama ini di audio audisi ya teman-teman lakukan adalah edit kemudian teman-teman ambil preference kemudian teman-teman ambil audio hardware gitu audio hardware nah, disini teman-teman jenis mikrofon yang kita pakai itu jenisnya apa apakah kita pakai headsetnya atau mikrofon yang condenser yang ini nah, sekarang disini kita klik nah, disini ada mikrofon mv-usb audio kemudian mikrofon realtech air audio ini, mikrofon yang ini nah, jadi kita ambil yang atas yang kita mau recordnya pakai mic condenser yang ini kita pilih yang di atas nah, kemudian outputnya outputnya kita ambil speaker yang ini berarti speaker yang ini kita ambil nah, kalau seandainya ini tidak kita ambil salah satu misalnya kita realtech audio kita pilih yang ini oke ini kita ya oke kan keluar enggak dia berarti keluarannya adalah di PC kita atau di laptop kita nah, tergantung teman-teman mau setting outputnya seperti apa wah, lebih bagus ini yang ini berarti PC-nya bagus ini nah, baik kita balikkan lagi dulu karena biar kedengaran nanti di luarnya biar teman-teman bisa dengar di luar juga gitu audio hardware ambil edit preference audio hardware kita ganti outputnya outputnya kita ambil yang speaker MV itu speaker MV USB audio oke nah, kita dengar dulu sedikit sudah muncul di sini oke nah, baik teman-teman sekarang prosesnya yang ingin saya tunjukkan sama teman-teman mulai dari menggunakan kabelnya cara menghubungkannya ya dari awal nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman gimana proses menghubungkan kabelnya saya cabut dulu semuanya nah ini saya cabut semuanya yang hubungkan ke PC kita saya cabut semuanya jadi nanti tidak ada lagi yang terhubung dengan ini yang ini ini kabel ke speaker saya cabut kemudian yang ini untuk daya dari headset kita nah sekarang saya cabut dulu semuanya supaya teman-teman jelas bagaimana menghubungkan semuanya perangkat ini supaya teman-teman tahu saya cabut semuanya oh oh hmm dah sekarang ini sudah mati teman-teman ya ini sound cardnya satu nah kalau seandainya disini ada namanya tombol power tombol power ini fungsinya adalah kalau seandainya sudah warna hijau dia itu berarti sudah bisa digunakan tetapi kalau seandainya masih warna merah berarti belum bisa digunakan satu nah di belakang ini teman-teman ada bentuk-bentuk jacknya yang bentuk jack audionya level 1 level 2 accompany instrument kemudian charging kemudian earphone speaker kemudian headset condenser mic kemudian dynamic mic nah kalau seandainya jack dynamic kita yang bentuknya TRS yang lebih besar sekarang ini mic kita adalah mic condenser nah jack mic condensernya seperti apa nah kita hubungkannya teman-teman kita cari mic condenser mic nah berarti jacknya yang TRS TRS bukan TRRS ya kalau TRRS itu biasanya 4 disini teman-teman nah kita hubungkan 1 nah berarti mic yang ini sudah terhubung 1 nah sekarang ini ada saya memiliki lagi jack USB yang bentuknya mini seperti ini kelihatan teman-teman ya seperti ini biasanya untuk HP bisa digunakan oke nah hubungannya kemana kita ambil yang bentuknya charging ini berarti fungsinya nanti 2 untuk ngecas juga menghubungkan ini kondenser sound card kita dengan aplikasi Adobe Odyssey nah udah kita hubungkan satu dulu kita cari kabel USB nya kita hubungkan dengan perangkat kita dengan komputer kita udah masuk satu nah sekarang teman-teman yang ini ada level 1 dan level 2 nya teman-teman gunanya ini untuk apa saya hubungkan 2 buah ini ini untuk tugasnya menghubungkan nanti dengan audio kita dan dengan input dan output nya yang ada di sound card kemudian yang kita rekam ini menghubungkannya dengan Adobe Odyssey nah perhatikan teman-teman sudah sampai disini nah sudah sampai disini menghubungkannya kemudian bentuk ujungnya saya hubung menjadi satu jack yang ini ini kalau kita perkirakan seperti mic dengan mic dengan headset kira-kira gabungannya seperti ini nah kita hubungkan masukkan ke bentuknya speaker yang ada jack speaker yang ada di laptop kita jadi bentuknya mic nya sudah kita hubungkan satu nah yang sekarang ini speaker speaker kita hubungkan juga speaker speaker sudah terhubung speaker nya nah kemudian ini jack audio speaker kita hubungkan dengan sound card kita kita ambil yang speaker headphone speaker nah ini dia sudah terhubung nah sekarang kita mau menghubungkan yang ini lagi untuk monitor kita ini kita hubungkan dengan komputer dulu untuk arusnya daya kemudian teman-teman perhatikan detailnya ambil yang mereknya headphone ya jangan yang mereknya mic nah kita hubungkan dengan yang mana kita hubungkan dengan tulisannya headset headset nah sekarang nampak kabel-kabelnya teman-teman ya kelihatan kalau saya putar nah ini kelihatan ini lain level 1 company instrument itu belum saya hubungkan kita hubungkan yang terhubung adalah earphone headset mic condenser level 1 dan level 2 ini posisinya masih merah nah sekarang posisinya merah kita hidupkan nah tekan lama udah udah connect dia disana kemudian kita cek dulu 1 nah sekarang sudah terhubung dengan micnya sekarang kita cek ini udah masuk apa belum cek 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 sound bentar stop cek sound cek sound masuk ya teman-teman ya dengeran disana cek sound cek sound cek cek sound berarti masuk nah setelah terhubung ini semua sekarang kita coba dengarkan dengan ini dengan headset udah masuk oke saya dengarkan disini ada kedengaran teman-teman nah ada maksudnya ini sebagai monitor juga disana sebagai monitor ini saya dekatkan dengan clip-on saya supaya teman-teman di rumah bisa dengarkannya nah lanjut ke aplikasinya adopt premiere kita adopt premiere adopt audisinya nah yes oke oke kita buka dari awal lagi ya ini kita hapus saja delete nah delete nah sekarang kita cek yang tadi teman-teman edit preference itu yang penting karena keluarannya harus teman-teman ketahui audio hardware nah mikrofon USB U2 berarti ini oke aman kemudian speaker-nya MV audio oke aman kita coba tes record 1 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya jong simabu aduh kenapa bunyi kayak gini ya kita dengar ya teman-teman ya kita play keluar gak disana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya jong simabu oke kira-kira seperti itu ini ini tergantung kenapa keluarannya seperti itu speaker-nya karena speaker-nya kalau teman-teman punya speaker yang bagus itu hasilnya luar biasa nanti oke mungkin itu saja dulu teman-teman informasinya untuk penggunaan soundcard menghubungkannya dengan Adobe Audisi sebetulnya ini informasi ini ya saya cuma nyambung aja teman-teman ini informasi masalah penggunaan soundcard ini yang ngopreknya pertama itu ada teman saya namanya teman cari di youtube-nya Ahmad Joni itu seorang ahli yang editing juga saya banyak belajar dia sama dia teman-teman kemudian sering-sering juga kemudian dengan bapak bapak Ahmad Joni itu dia juga bikin seorang konten koreator juga editannya sekarang udah luar biasa jauh dari editan saya teman-teman ya terima kasih atensinya sampai ketemu lagi dengan tutorial selanjutnya kritik dan saran saya terima teman-teman kemudian jangan lupa like komen dan subscribe akun saya mudah-mudahan memberikan tutorial-tutur yang lain untuk yang bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah pun wow salah lagi oh maksudnya ini